Intro Baik, selamat siang menjalan sore Saya Tadi mendapat Penhormatan Tamu yang dikunjungi oleh Tim Visib UGM Jogja Dan Visib Lincen Jayapura Kedatangan beliau-beliau Tim kedua tim akademisi ini Dalam rangka Meneliti Mengkaji dan menekolbasi Otsus Dan pemerintahan Papua Pemekaran DOB Banu Di Provinsi Papua Saya mendapat pengorbanan tadi itu Menanggakan tentang Tentang kisaran Pelaksanaan otonomi khusus Ketika telah terjadi Perubahan Kedua di undang-undang Otsus 51 tahun 2001 Terjadi pada undang-undang 52 tahun 2021 Dalam implementasi yang terjadi saat ini adalah Pemerintahan Tentang kisah di Papua Itu saya ditanya Apakah keinginan DOB Banu Pemekaran Provinsi maupun Kamput dan Kota itu Apakah keinginan benar masyarakat Atau keinginan Kepentingan-kepentingan Elit politik Antara pro dan kontra Kemajakan kan ada yang kontra Maunya Satu provinsi Dan tidak boleh lagi ada Pemekaran di Seluruh Tanah Papua Saya sebagai anggota MRP aktif Maka saya ditemui Di kantor MRP tadi Khususnya di Pemekaran Penyampaian saya tadi Apa yang terjadi dampak Daripada Kejolak Penelatan kisah Sampai pada Isu pemekaran daerah DOB Banu Provinsi maupun Kompat dan Kota Di Tanah Papua Saya memberikan Apresiasi Kepada tim Akademisi UGM FISIP Dan Akademisi UNJEN FISIP Kejolak yang selama ini terjadi Di Tanah Papua Adalah Kejolak masalah Keimpinan Yang Belum bisa Menyatukan Tentang Esistensi Budaya Dalam Keimpinan Pemerintahan Itu sendiri Karena kita Mempersatukan Budaya Secara Menyeluru Di tujuh Wilayah Adat Sumpamanya Ini saya kira Sangat susah Dalam Kemimpinan Tidak sama Seperti yang Lalu-lalu Hanya sembilan Kabupaten Kota Yang disebut Dengan Satu Kemimpinan Masih disebut Irian Jaya Ketika Berubah Manipulatur Menjadi Papua Sulit Kita mencari Figur Keimpinan Yang menyatukan Kita dalam Tujuh Wilayah Adat Maupun Lima Wilayah Adat Yang sekarang Dalam Pemerintahan Provinsi Sekarang De facto Karena Papua Barat Telah terpisah Karena Berdasarkan Impres Empat Lima Yang telah Terjadi Pemekaran Provinsi Maka Papua Barat Dia berjalan Dari Irian Jaya Barat Menjadi Papua Barat Dan Papua Tengah Dan Irian Jaya Tengah Ternyata Baru Dilaksanakan Satu Provinsi Tadi Saya sudah Jelaskan Jadi Irian Jaya Tengah Itu Yang disebut Sekarang Papua Tengah Jadi Kalau Pemerintah Pusat Berkenginan Memekarkan Empat Provinsi Maka Saya Jawab Aspirasi Masyarakat Akal Bud Gas Group Itu Sangat Menghendaki Pemekaran Itu Terjadi Kalau Penelit Politic Mempertahankan Bahwa Tidak Ada Pemekaran Atau Apa Apa Pemekaran Pemekaran Apa Yang Dengungkan Oleh Penelit Politic Baik Itu Birokrat Maupun Itu DPR Maka Itu Saya Anggap Masih Belumpas Atau MRP Contohnya Tapi Kalau Itu Didenungkan Oleh Masyarakat Yang Menginginkan Perubahan Terhadap Lingkungan Terhadap Apa Widayanya Saya Kira Sasa Saja Dan Wajar Wajar Saja Karena Mereka Sudah Melihat Kurang Keberhasilan Kemampuan Seorang Seorang Pemimpin Di Tanah Ini Atau Di Provinsi Ini Dalam Menyatukan Budaya Dengan Karakteristis Adat Istiadat Yang Berbeda Peribahasa Yang Berbeda Jangan Jauh-jauh Di antara Kita Pordumbai Saja Antara Kerong Dengan Kota Jayapura Antara Kerong Dan Sarmi Kerong Dan Kaukota Jayapura Itu Saya Sudah Beda Apalagi Kita Mau Bicara Kaukota Besar Ini Yang Dua Ratus Sekian Bahasa Suku Tujuh Wilayah Suku Beberapa Sub Wilayah Sub Suku Yang Ada Di Dalam Termasuk Keret Dan Marga Berbeda Karakteristis Budaya Dan Bahasa Untuk Itu Saya Rasa Penting Untuk Mendukung Aspirasi Masyarakat Akar Rumput Dalam Negeri Group Untuk Memekarkan Satu Wilayah Kampung Distrik Dan Kabupaten Sampai Yang paling Tertinggal Provinsi Saya Kira Sudah Selayatnya Untuk Menjadi Perhatian Pemerintah Pusat Tershadap Daerah-daerah Yang Sulit Untuk Dijangkau Sulit Untuk Diakses Tetapi Kemungkinan Dengan Rentang Kendali Pelayanan Pemerintah Melalui Pemekaran Satu Wilayah Maka Juga Akan Terwujud Kondisi Kaptimas Daerah Yang Juga Menjangkau Seluruh Keamanan Di Daerah Itu Baik Dari Sisi Keamanan Lingkungan Di Masyarakat Sendiri Maupun Paling Bertanggungjawab Pada negara Dalam Pihak Kepolisian Dibantu 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 oleh Pihak TNI Dalam Sisi Keamanan Antigmas Negara Atau Keamanan Lingkungan Masing-masing Kampung Distrik Kabupaten Dan Provinsi Jadi Tadi Dari UGEM Saya Sedikit Stressing Kepada Mereka Dengan Unceng Kalau Figur Seorang Pemimpin Yang Tidak Bisa Menyatukan Budaya Maka Sangat Susah Untuk Mendapatkan Seorang Pemimpin Yang Bijak Yang Bisa Menyatukan Budaya Karena Hari Ini Kita Sudah Kotak Kotakan Dulu Dipimpin Oleh Seorang Adat Saya Menyatukan Dipimpin Oleh Ada Orang Domberai Menyatukan Dipimpin Oleh Orang Tabi Menyatukan Tidak Pernah Ada Perbedaan Tetapi Saat Sini Kita Tidak Benci Sudara Saya Sendiri Agak Sedikit Unik Dan Memang Itu Menjadi Suatu Apa Suatu Pemikiran Bagi Wilayah-wilayah Lain Atau Masyarakat Adat Yang Lain Karena Begitu Kepimpinan Diambil Alih Sudara Saya Dari Lapago Itu Menerjadi Sesuatu Perubahan Yang Cukup Gratis Bagi Orang-orang Adat Di Wilayah-wilayah Lain Termasuk Saya Secara khusus Yang ada Di wilayah Tabi Kami Sangat Tergeser Jauh Tergeser Jauh Ya Walaupun Sempat Disinggung Tadi Sebagian Besar Tanah-tanah Dikuasai Oleh Sudara-sudara Saya Lain Apamu Contohnya Tapi Itu Unik Karena Masyarakat Tabi Melasa Bahwa Dia Hari ini Melapas Dia Apa Karena Haknya Dia Saya Tidak Bisa Menunggu Orang Di Lumpai Saya Tidak Menunggu Karena Itu Bagian Daripada Hak Keselungannya No problem Saya Tidak Bisa Larang Aku Tidak Boleh Jual Tanah Itu Walaupun Hari ini Tema Keinginan MRP Tidak Boleh Tanah Dijual Segala Macam Tapi Kembali Kepada Pribadi Keret Marga Sub Sukunya Tapi Kalau Mereka Sudah Suara Di Dalam Satu Satu Tetanan Ada Sub Sukunya Atau Keret Dan Markanya Sayang Orang Manu Tidak Bisa Melarang Mereka Tidak Bisa Juga Jadi Yang saya Bilang Tadi Dua Tim Tadi Baik UGM Jogja Fisik Maupun UGM Eh Maupun Unjen Fisik Saya Sampaikan Itu Bakalah Disitulah Terjadi Kos Terjadi Kos Dan Plos Terhadap Dua Sisi Maka Sudah Layaknya Pemekarannya Terjadi Hingga Mengobati Luka Daripada Masyarakat Termasuk Implementasi Otsus Selama 20 tahun Masyarakat Ke rumah sakit Respekternya Dibayar Pertanyaannya Uang Otsusnya Kemana Sekolah Disangka Dapat Seragam Buku Segala Macam Yang Alat Lengkapan Sekolah Uang Sekolah Masih Dibayar Pertanyaan Juga Otsusnya Kemana Nah Ini Menjadi Dambaan Agar Besok Press Money-nya Itu Masuk Dalam Bentuk BRTK Rekening Pala Pemerintah Masih-masih Itu Meredang Isu Tuntutan Merdeka Dan Sebagainya Menurut Masyarakat Adat Wilayah Tabi Dan Ditambah Juga Didukung Juga Oleh Masyarakat Lima Wilayah Adat Lainnya Yang Ada Di Tanah Tabi Termasuk Masyarakat Bomberai Masyarakat Bomberai Yang Juga Masyarakat Sayreri Animha Lapago Bepago Yang Ada Di Tanah Tabi Mendukung Juga Apa Yang Disampaikan Oleh Masyarakat Tabi Tentang Uang Masuk Rekening Supaya Bisa Membiayai Mereka Punya Kesakitan Kesehatan Pendidikan Ekonomi Dan Lain-lain Itu Kalau boleh Uang Itu Masuk Dalam Mereka Yang Pribadi Kepala Keluarga Mereka Hingga Mereka Mereka Bisa Rasakan Nanti 20 Tahun Ke depan Besok Sampai 20 42 Ya Kan 20 Tahun Datang Itu Keinginan Masyarakat Tadi Saya Sudah Sampaikan Apa Dua Tim Tadi Baik Tim UGM Baupun Tim Menceng Harapan Masyarakat Buat Masyarakat Dalam Bentuk Pres Mali Untuk Pemekaran Itu Sudah Kenyianan Masyarakat Tadi Saya Kira Demikian Itu Aspirasi Yang Tadi Sudah Disampaikan Atau Hasil Kajian Yang Tadi Saya Sampaikan Kepala Mereka Sekian Terima Kasih Selamat Sore